Kalau kita startnya dari sebelah kiri itu kita harus cepat ke kanan Nah sebenarnya kendalanya ada di jalan kecil gini guys Dan video ini bisa jadi referensi untuk para calon driver di timur tengah ya Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di vlog saya Dan di video ini saya mau sedikit bercerita ya tentang pengalaman pertama saya Waktu pertama kali mengemudi dengan posisi di sebelah kiri Sedangkan di Indonesia itu posisi mengemudi itu ada di sebelah kanan Apakah ada kendala seperti biasa sebelum saya melanjutkan video ini Silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum biar remah semangat bikin videonya Dan lebih semangat muka fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia khususnya di Jeddah Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI Silahkan follow instagram di bawah Bisa DM saya secara langsung Kita tutup dulu guys Pakai masker kanan di luar ya Masya Allah SWT Mataharinya terik ya Lihat mataharinya gede banget ya Sekarang Minggu yang kelima kalau gak salah Semenjak di lockdown Nah jadi kendalanya kalau kita mengemudi di jalan seperti ini Yang tadinya posisi nyetir itu sebelah kanan Tiba-tiba nyetir di posisi sebelah kiri itu kendalanya kalau di dalam komplek aja Tapi kalau misalkan kita udah masuk jalan besar disini kan gak ada jalan satu jalur ya Semuanya dua jalur Itu gak apa-apa Nah biasanya kalau pertama datang kesini Mau nyomba mobil tuh ya Itu buka pintu yang sebelah kanan Jadi kita tuh terasa ada di Indonesia aja ya Padahal setir tuh udah ada di sebelah kiri Nah terus untuk calon driver juga yang mau kerja di Saudi Arabia Itu kalian harus ngafalin bahasa Arab yang basicnya aja ya Misalkan kalau ban itu ban Ban bahasa Arabnya apa Ban itu bahasa Arabnya kafar ya Terus sepion bahasa Arabnya apa Sepion itu bahasa Arabnya miraya Pintu juga bahasa Arabnya apa Pintu tuh bab ya Lampu belakang itu Apa bahasa Arabnya Jadi itu bahasa yang basic untuk driver di timur tengah Enggak di Saudi aja Bahasi juga Bahasi itu harus tau guys Pokoknya seluruh bodi mobil Bahasa Arabnya itu harus tau Bahasi itu Bahasa Arabnya itu santah Jadi santah itu gak harus tas doang Bahasa Arab itu Masya Allah ya Jadi satu bahasa artinya banyak Bahasi Eh bahasi atau bagasi Bagasi kali ya Bagasi itu bahasa Arabnya santah Terus lampusen Nah ini lampusen Bahasa Arabnya itu Isara Jadi Isara itu bukan hanya lampu merah ternyata Luar biasa ya Ya itu tadi bahasa Arab Satu Kata tapi artinya banyak Terus Plat nomor Tuh plat nomor disini tuh Ada tulisan Arab Terus ada tulisan Latin Dan disini Dan disini bedanya Sama di Indonesia Enggak Wilayahnya itu gak Kelihatan Ini mobil Ada di Jeddah Terus misalkan saya Ke daerah Riyadh atau Madinah Itu gak keliatan Karena plat nomornya Semuanya sama Kalau di Indonesia kan Misalkan untuk daerah Subang Itu T T aja banyak Ada dari Subang Purwakarta Dan Karawang Itu Tiga Wilayah Dengan Huruf yang belakang Itu yang beda Kalau disini tuh Enggak bisa dibedakan Semuanya sama Nah sekarang Kendala Supir Baru itu Balik lagi ya Adanya di jalan Kompleks seperti ini Posisi nyetir disini Sebelah kiri Ya Otomatis kalau mau maju ke sana Itu kita harus Ngambil posisi sebelah kiri Sebelah kiri Eh sebelah kanan Nah Biasanya Kendala Supir Baru tuh Karena terbiasa Di sebelah kanan Itu ngambilnya jalur sini Dulu Di Indonesia juga Kalau saya pulang dari sini Gitu guys Tapi ya Sekitar seminggu lah Seminggu lamanya ya Seminggu atau Beberapa hari aja Dan Kalian harus tau juga nih Penting ya Untuk Semua Supir Semua calon Supir atau driver Yang mau kerja ke Timur Tengah Kaca itu Bahasa Arabnya apa Kaca itu bahasa Arabnya Gujaj Gujaj Sekarang kita masuk dulu Aduh Hari ini cuacanya lumayan nih Apalagi di dalam mobil Waduh Virus Corona ini Nggak bakalan bertahan hidup Di dalam Mobil tuh Karena Panas banget Sekarang ganti dulu Pakai GoPro yang ini Nah ini ada cerita Sedikit gokil Tapi Mengesankan ya Jadi Cerita yang Nggak bakalan Pernah terlupakan Sampai Seumur hidup saya Jadi Waktu saya Sebelum bikin sim Boss saya itu Ngajarin saya Cara nyetir mobil Di sebelah kiri Tapi Ngajarinnya itu Seperti di padang pasir Tapi bukan di padang pasir Yang luas Cuman Daerah pasir Nah Anak bos saya ini Nggak pakai bahasa Indonesia Tapi pakai bahasa Arab Padahal bisa bahasa Indonesia Tapi Supaya saya bisa bahasa Arab Ceritanya Waktu saya nyetir Di depan itu Ada gundukan batu Batu itu Bahasa Arabnya itu Hajar Kalau hajar Dalam bahasa Indonesia Ya Hantem gitu Maksudnya Kata bos saya itu NTB hajar NTB hajar Pekiran saya Wah Masa ini batu Suruh dia Tabrak Akhirnya saya Tabrak tuh guys NTB hajar NTB hajar Sama saya Ditabrak batunya Ya Lupa Padahal dia itu Ngomongin awas batu Batu ya Batu itu kan bahasa Arabnya Akhirnya batu itu Sama saya dihajar Ciep bro Bos saya itu bukan Marah tapi malah ketawa Saya lupa katanya Bahwa hajar di Indonesia itu Hantem gitu Nah disini Bikin SIM itu Tidak semudah di Indonesia Di Indonesia itu Test drive Dan rambu-rambunya Juga kita pasti paham Disini terkendala Sama rambu-rambu Karena rambu-rambu disini Sama di Indonesia Sedikit berbeda Saya aja Sampai 3 kali ya Gagal Dan ketiga kalinya Alhamdulillah Lulus Di tesnya itu Pakai komputer Layar sentuh Itu waktu Tahun 2004 2004 Akhir Nah Terus Ada lagi Yang namanya Mobil disini Tidak ada BPKB Cuman STNK aja Nah ini STNK mobil saya Jadi disini Mobil apapun STNK nya Seperti ini Kecil Simple ya STNK Dan Mana Dan ini SIM saya Untuk mendapatkan SIM disini Itu luar biasa Pokoknya Gak bakalan terlupakan Jadi Kalau inget SIM Pasti inget Yang namanya Hajar Hajar batu Nah disini Aturannya ketat banget Kalau mengembudi Tiba-tiba Ada gabungan Di depan Antara SIM Dan STNK Enggak satu nama Itu ditilang Diturunin Dan ditangkep Karena disangka Pencuri Kalau misalkan Pemilik mobilnya Gak ada Di tempat Disini ketat banget Aturannya Gak ada BPKB Terus Gak ada Ya disini Mobil simple Gak ada BPKB Terus STNK nya simple Ya Nah ini KTP sini Ini SIM Terus ini STNK Nah Jadi antara KTP SIM Dan STNK Itu satu nama Walaupun Saya misalkan Bawa teman-teman Itu gak banyak Pertanyaan Dan ini KTP Indonesia KTP seumur hidup Alhamdulillah Saya udah punya KTP Ibu saya Mertua saya Memperjuangkan Waktu pulang kemarin Bikin KTP Alhamdulillah Dan Ini semua Alhamdulillah Selama bolak-balik Indonesia Jedah Ini semuanya Saya bawa Jadi kalau ada Masalah di airport Itu gampang Kalau langsung Dibawa KTP Gitu Dan ini Mobil atas nama Bawa saya Saya nyari Amannya aja Dan sekarang Saya mau Nunjukin Kendala Setir Sebelah Kiri Untuk Supir pemula Waktu pertama kali Nyampe ke Jedah Pokoknya Ikutin terus Nah sekarang Sambil jalan Sambil nunjukin Kendala saya Waktu pertama Datang kesini Ketika Mengemudi di Posisi Sebelah kiri Nah Kalau posisi Sebelah kiri Kalau kita Startnya dari Sebelah kiri Itu kita harus Cepat ke Kanan Nah sebenarnya Kendalanya Ada di jalan Kecil gini Dan video ini Bisa jadi referensi Untuk Para Calon driver Di timur tengah Dan jangan kaget Kalau misalkan Lihat kaca mobil Disini Banyak yang pecah Di depannya Karena disini Sering badai debu Kalau Pas badai debu Kita ada di jalan tol Debu Butiran debu Segede gini Terbang Makanya Mobil disini Banyak yang pecah Nah Kalau udah Nginjek ke jalan Gede Itu enak Karena jalannya Dua jalur Disini Jalan besarnya Itu gak ada Yang satu jalur Semuanya dua jalur Nah kalau udah Nginjek ke jalan gini Gak ada masalah lagi Karena memang Udah Kita Enak Tinggal Ngikutin mobil Yang depan Gitu ya Karena dua jalur Masalah Masalah Hari jumat Yang ke lima Ini ya Gak ada Sholat jumat Di jeda Saya baru pertama kali Selama kerja Dari tahun 2004 Sampai Hari ini Baru kali ini Lima kali jumatan Gak sholat jumat Hanya bisa sholat jurur Di rumah Jadi Enteng-enteng aja sih Tapi Ya itu tadi Harus waspada Makanya Kalau saya pulang Nih nanti ya Kalau pulang Naik motor aja Saya gak berani Pasti Isi saya yang Mau di Karena itu tadi Jadi Terbiasa Bawa Mobil Di sebelah kiri Jadi Bawaannya itu Ke kanan Aja Waktu Tahun Kemaren Itu Naik motor Sama istri saya Itu Dicubitin terus Karena Ngambil jalur Ngambil jalur Orang terus Di kota Subang kan Jalannya Kebanyakan Jalan Satu jalur Gitu ya Nah Di daerah Subang Itu kan Yang mau Arah ke Purwakarta Dari Subang Ke arah Bandung Itu kan Jalannya Jalurnya Satu Tapi Dipakai Dua arah Nah Disini Gak ada Jalan gitu Tetap Jalannya Itu Dua jalur Padahal Ini Termasuk Jalan kecil Dari Jalan Seperti ini Langsung Bisa Masuk Ke Tol Gak ada Yang namanya Pintu Tol Gak ada Jadi Jalannya Disini Untuk Di kota Jedah Rapih Pokoknya Rapihnya Gini Gak ada Semeraut Jalan Bulak Pelok Itu Gak ada Disini Semuanya Jalannya Lurus Kalau Nyasar Itu Tinggal Ngafalin Jalannya Jalan Apa Sebelah Mana Jedah Itu Memang Kecil Jadi Kalau Kesana Ujungnya Laut Kalau Ke Belakang Itu Ujungnya Padang Pasir Kecil Jedah Tapi Bagi orang Yang gak Tahu Memang Berat Juga Sih Saya Sering Nangis Waktu Pertama Datang Kesini Sering Nyasar Dulu Tuh Gak Ada Istilah Google Map Telepon Juga Belum Punya Karena HP Nokia Aja Dulu Harganya Disini Masih 3000 Kalau Gak Selah Waktu Tahun 2004 Masih Mah Ya Segitu Aja Dulu Untuk Video Ringan Saya Hari Ini Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Kalau Kalian Suka Sama Video Ini Silahkan Kalian Klik Like Subscribe Dan Comment Di Bawah Silahkan Share Ke Media Sosial Lain Seperti Facebook Instagram Dan Share Juga Ke Grup Wah Kalian Biar Channel Saya Nambah Bergembang Seperti Biasa Tidak Akan Pernah Lupa Dan Insya Allah Tidak Akan Pernah Bosan Untuk Mendoakan Seluruh Subscriber Saya Dan Yang Selalu Sering Nonton Video Saya Mudah Mudah Kalian Dimudahkan Rezekinya Dan Bisa Menjalankan Ibadah Haji Dan See you Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Push